Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman teman kita akan mulai lagi belajar bareng ya untuk hari ini kita akan belajar bareng bagaimana memindah data dari hp ke laptop tanpa menggunakan kabel data tanpa bluetooth tapi kita menggunakan fasilitas wifi oke kita akan coba dulu hari ini saya perkenalkan snapdrop ini snapdrop silahkan bisa unduh teman teman di playstore kita cari dulu caranya yaitu snapdrop setelah kita install snapdrop ini karena ini saya sudah install maka munculnya seperti ini kemudian setelah kita install snapdrop kita siapkan laptop kita yaitu dengan fasilitas wifi kita ambilkan wifi nya yang ada dari hp ini misalkan ya kita ambil nah kita nyalakan hotspot nya setelah kita nyalakan hotspot nya kemudian kita di wifi ini di laptop kita nyalakan ini kita nyalakan kemudian kita sambungkan setelah laptop kita tersambung dengan hp kita kita masuk ke google kita klik google atau chrome kemudian nanti akan muncul seperti ini kita tulis aja di paling atas ini snapdrop atau kita awali dari pertama tulis aja snapdrop setelah itu akan mengarahkan kita ke snapdrop yang ini kita klik saja ini sudah siap sudah siap kita transfer bagaimana caranya mari kita langsung saja kita buka snapdrop disini kemudian langsung tersambung langsung dengan yang ada di pc atau di laptop kita di laptop kita namanya ping rabbit otomatis seperti itu bagaimana cara transfer seperti ini kalau dari hp maka kita klik yang di komputer ini misalkan kita mau transfer foto ini langsung seret ini ini nanti akan menyambung dengan yang ada di komputer seperti ini itu tampilannya nah ini yang barusan kita kirim kalau misalkan banyak kita bisa centang ini tanda ini bisa dihilangkan sehingga tidak ada pertanyaan apakah kita simpan jadi langsung ngirim ngirim kalau kita centang begini kalau kita butuh pertanyaan satu persatu ya kita centang seperti ini baru kita save begitu bagaimana sebaliknya kalau dari komputer ke hp sama ini di laptop saya klik ini kita klik gambar hp nya kemudian kita misalkan klik foto setelah klik foto kita baru open disini otomatis dia akan langsung mengirim ke hp yang ada disini seperti ini nah ini yang dari laptop ke hp hp ke laptop cukup mudah begitu kan bisa kita praktekkan nanti di rumah atau dimanapun anda berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.